Selamat menikmati Selamat menikmati Diketahui dalam laga melawan Jepang, tepatnya di 10 September 2024, Bahrain dikalahkan dengan skor telat 0-5 dari Jepang Meski demikian, dalam proses pertandingan ternyata banyak hal yang tidak mengenakan terjadi kepada Jepang sebagai tamu di negara Bahrain Salah satu yang paling parah dan membuat pelatih sangat kesal adalah ketika pendukung Bahrain yang mengolok ragu kebangsaan Jepang saat sedang berkumandang Dimana setelah laga berlangsung, sang pelatih yakni Hajime Moriyasu secara terang-terangan mengatakan bahwa supporter Bahrain tidak mencerminkan sebuah bangsa yang memiliki budaya Setiap negara punya budaya dan pandangan yang berbeda Saya ingin menerima keberagaman itu Namun saya tidak mau lagi ada ejekan saat lagu kebangsaan dengan nyekan ungkap Hajime Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa, saya harap supporternya melakukan hal yang sama Selanjutnya Tak hanya itu, ketika penalti yang dilakukan oleh pemain Jepang yakni Ayase Iweda Para supporter Bahrain lagi-lagi melakukan hal licik yang berpotensi mencelakai pemain Jepang Dimana pada saat penalti tersebut, supporter Bahrain menyoroti sang striker Dengan sebuah lampu laser yang sangat menyilakan tepat kepada pemain Jepang Ini tentunya sangat berpotensi untuk menyebabkan masalah mata kepada pemain jika benar-benar tersorong Lantas bagaimana saat Bahrain menjamu timnas di Indonesia? Apakah hal seperti ini terjadi lagi? Namun sebelum lanjut, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan berita menarik dan terupdate Jika sudah, mari kita lanjut Untungnya Jepang saat itu berhasil menunjukkan level mereka dengan mengeksekusi semua serangan mereka secara sempurna Hingga mendapatkan skor yang sangat memuaskan bagi Jepang Setelah laga berakhir, sang pelatih, Drago minta lagi Malah menyenggol timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan hasil imbang melawan Australia Dimana pelatih berumur 59 tahun itu Dengan gamblang mengatakan bahwa Indonesia berada di level yang jauh di bawah Bahrain Di hati mas Indonesia pada laga kedua mereka cuma bisa mendapatkan hasil 0-0 Sedangkan kami mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Jepang Ujar sang pelatih Bahrain Mendengar hal ini, kita bisa mengingat pernyataan erit poin beberapa waktu larut Yang menyebutkan bahwa ia tak akan segan untuk memberikan pembalasan kepada negara yang bermain kotor kepada Indonesia Karena meski setiap tuan rumah memiliki strategi dan cara masing-masing Namun jika dinilai keterlaluan Tentu ketua PSSI Erick Tohir berjanji bahwa ia tak akan diam begitu saja Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nantikan video menarik selanjutnya dari layangan seleb Sampai jumpa lagi